12 partai politik menegerasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Pasangan ini menjadi pasangan calon yang mendapat dukungan terbanyak dari partai politik dengan perilehan 91 kursi. Partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan, mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi. Ridwan Kamil, Suswono tidak hanya diusung oleh partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju tetapi juga partai yang awalnya mengusung Anies Baswedan yaitu PKS, Nasdem dan PKB. Kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani adalah simbol dari rekonsoliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsoliasi. Dengan beralihnya dukungan PKS dan PKB kekubu Ridwan Kamil dan Suswono, hampir dipastikan Anies Baswedan tak bisa berlayar maju di Pilkana Jakarta 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, daerah khusus Jakarta merupakan salah satu wilayah pemilih yang besar. Koalisi Indonesia Maju akan berusaha untuk menang. Ada wilayah-wilayah strategis ya, wilayah strategis itu misalkan DKJ dari Suswakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, dan wilayah lain yang pemilihnya besar itu akan dimenangkan atau KIM ya, kubu pemerintah berusaha untuk menang. Makanya sekarang misalkan kenapa DKJ itu keriduan kami dan Suswono? Ya agar Anies tergusur, agar Anies tidak bisa berlayar. Dan tentu skemanya adalah melawan kota kosong ya, saya maaf, skemanya adalah melawan kota kosong tapi kelihatannya melawan calon independen. Karena calon independennya kan lolos verifikasi di KPU, Dharma dan KUN tersebut. Selanjutnya, RK Siswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Masa pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.